Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita sudah berkeluarga, tapi suami masih menanggung biaya keluarganya, di luar kemampuannya dan akhirnya keluarganya sendiri yang berantakan, karena menanggung hutang di mana-mana. Kasus ini tidak terjadi hanya pada satu atau dua keluarga, namun banyak sekali sehingga muncullah istilah kekerasan finansial dalam rumah tangga. Syukuran wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diamati dengan seksama permasalahan, bisa jadi itu sebuah kejahatan dari sang suami, bisa saja istrinya yang tamak, yang jahat istrinya. Jadi kita perlu mengamati gini, jika saya memberi uang kepada istri saya satu juta, kemudian kepada ibu saya lima juta, karena memang kebutuhan istri saya satu juta sudah cukup, tidak dosa. Terserah saya bawa ibu saya, bapak saya lima juta, sepuluh juta, bebas. Bahkan saya bangun masjid, sepuluh juta, tidak ada masalah, berjuta-juta. Kebutuhan sudah tercukupi. Ini yang paling utama, seorang suami mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau saya banyak berderma, tapi di rumah tidak tercukupi, cukup yang normal ya, bukan cukupnya orang tamak. Istrinya malas. Setiap hari beli di AB Chicken. Ya ini pemalas, ngerepoti suami itu. Males masak, nah ini ukurannya tidak bisa seperti itu. Bisa masak, ngatur keuangan rumah tangga. Seperti itulah ini, kalau seandainya sudah diberi untuk mencukupi keluarganya, bebas seorang suami memberikan hartanya untuk siapa saja, sah. Yang tidak boleh adalah menerantarakan. Nomor satu, wahai suami, keluargamu. Bukan untuk pesantren, bukan untuk Palestina, bukan untuk jihad. Bahkan ada orang datang ke Nabi Rasulullah, saya punya duit. Mana lebih bagus untuk berang di jihad Allah, jalan Allah, jihad di Allah, atau aku berikan kepada istriku. Nabi Batakan yang paling bagus adalah yang kau letakkan di yang kau berikan di mulut istrimu, keluargamu. Jadi memberikan nafakah lebih bagus daripada memberikan sedekah untuk jihad di jalan Allah, untuk perang. Eh, bolong para suami, fahami ini. Cuman yang menjadi masalah ke Danang, istri itu tidak punya aturan ukuran. Semuanya jadi belanja. Belanja saja malas di pasar tersurut, tidak malas. Harus di kolas pasar yang mahal. Kangkung yang seharusnya 700, menjadi 1.500, gara-gara di tempat yang mewah. Ini adalah istri merepotkan. Tuh ada model perempuan seperti itu. Istri itu adalah bisa menata, keuangan rumah tangga. Keuangan rumah tangga, saya teringat guru mulia kami cerita, aku memberi beliau itu istri beliau. Aku memberinya tidak banyak. Akan tapi di saat saya butuh, kenapa beliau punya? Karena pinter, pandai menata. Itu istri yang benar. Baik, tapi kalau seorang suami lainnya, seorang suami yang sudah mencukupi istrinya, cukup yang sesungguhnya, bukan karena istrinya tamak tadi cukup, kemudian dia ingin berbagi kepada orang tuanya sah-sah saja. Yang tidak benar adalah istrinya tidak diberi, dia berbagi-bagi kepada orang adalah haram dosa, dan itu adalah hawa nafsu. Ada pun kemudian kesalahan yang kedua adalah, pinjam dengan cara yang haram ada ribanya dan sebagainya, menunjukkan tidak takut kepada Allah, itu sudah ada rentetannya. Yang berani pinjol itu pun biasa, pada akhirnya pun juga dia tidak akan ragu-ragu lagi, kalau harus mengambil duit masjid, kalau dia ustad. Kenapa? Sudah tidak takut dengan yang haram. Makanya kalau sudah orang masuk dunia haram begitu itu, hati-hati. yang sudah masuk wilayah terjepit sepanjang itu, dia paling gampang melakukan keharam. Kenapa? Sudah tidak takut kepada Allah, hati-hati. Makanya Anda jangan melalui wilayah itu. Karena pikiran dia daripada malu, saya mending ambil duit masjid. Duit ini. Nah ini bahaya sekali, karena sudah tidak takut haram ada riba di dalamnya, harus waspada dalam hal ini. Takutlah kepada Allah. Apalagi tujuannya hanya untuk tadi, hambur-hamburan dan sebagainya. Wah ini, petaka di atas petaka. Kalaupun saatnya kita tercepit lalu masuk wilayah itu pun juga tidak boleh kok. Misalnya dari keadaan mepet sekali lalu masuk sana. Jalan yang baik masih ada kok. Di saat kita menganggap jalan baik tidak ada, maka akan masuk jalan yang buruk. Kita terlalu jurus udun sama orang. Wah tidak akan ada yang menolong dan sebagainya. Ya dari tolong betul. Jadi, ada memang laki-laki betul. Jadi pertanyaan Anda kekerasan apa tadi? finansial. Itu bisa jadi ada dari laki-laki pelit, tidak pernah mengasih nafakah. Waduh, saya paling gemes kalau laki-laki yang pelit. Berani mengambil anaknya orang, tidak mengasih nafakah. Ini keterlaluan. Kalah sama kerbau. Anda lihat kerbau suami istri, tidak pernah kerbau laki-laki itu ganggu makanan istrinya. Makanya saya bisalkan kerbau biar sadar orang yang tidak perlu lulusan nafkah ini. Karena gemes. Sampai istrinya terseksa dengan istrinya. Tapi istri tolong. Jadi istri yang baik. Yang bisa mencukup-cukupkan kebutuhan keluarga. Hebat istri yang hebat. Ngatur kebutuhan rumah tangga. Action ada gaya hidup. Gaya makannya resto yang mewah-mewah. Gaya ngasih hadiah memaksakan diri. Ngasih hadiah biar action tampak. Padahal suaminya nyuksep. Setiap ada acara ulang tahun, kelahiran orang atau apa, langsung ngasih hadiah yang mahal-mahal. Padahal dia tidak mampu. Hanya action. Ada kan model begitu? Suaminya itu tarik nafas. Aduh. Temannya sebelah sini. Yang hamil semuanya lagi. Aduh. Kita lahir bareng ini hadiah. Tidak usah begitu. Biasa saja. Jangan biasa action. Berbuat baik karena Allah. Kita ingin berbuat baik karena ingin disanjung manusia. Tersiksa. Kalau tidak punya jangan maksain diri dong. Memberikan hadiah semuanya. Bagi-bagi hadiah. Wah action tampak sukses. Suaminya nyuksep. Istri yang benar. Jaga nafakah. Berbagi kalau diperintah sama suami. Suami memberikan apa-apa. Berbagi oke. Tapi kalau hanya sekedar action. Itu terseksa. Action itu ada hubungannya. Gaya. Suka bagi-bagi hadiah actionnya. Cara rumah makannya. Keren-keren rumah makan. Beli makannya sudah tidak peduli. Kalau kita masih. Anda mungkin ini. Bunda. Kami kalau belanja itu mikir. Ini harganya berapa ini kira-kira. Itungannya seberapa. Sekarang sudah tidak peduli mahal. Tidak mahal. Dan sebagainya. Kenapa? Tidak berpikir. Cara hidup yang. Gaya hidup itu adalah merusak. Menjadikan orang mudah. Ngambil yang haram. Melakukan yang haram. Karena gaya hidup yang tidak teratur. Gaya hidup yang tidak baik. Semoga Allah mencuptakan riski Anda. Suami yang baik semuanya ini. Ahli surga. Istri yang punya suami yang baik. Indah semuanya. Ada pun jika ada suami yang pelit. Semoga diberi kesadaran. Allah beri pengampunan. Dilapangkan riskinya. Dan orang ini dua-duanya harus diingatkan semuanya ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.